Oke, win 8, masih belum percaya kartu ini GG 12 Ya, hello, selamat datang kembali di channel G1 Flying Loading screen sudah berubah menjadi malekat berpedang Nike, jadi ini, aduh, gimana ya Dukun event gue, makin lama, makin tepat gitu prediksi-prediksi nya ya Aduh, yaudah, langsung aja kita masukin game aja ya Gue jadi merinding sendiri dengan prediksi gue gitu Oke, ini obral Nike untuk pertama kali via diamond Walaupun game seminggu kemarin ya Seminggu kemarin, minggu kemarin Itu udah obral Nike via duit ya, lewat jackpot box Tapi kali ini via diamond yang bisa kalian dapatkan Lewat diamond yang kalian punya ya, nggak pake duit Ya, kalau mau pake duit, ya paling beli jam kostumnya aja ya Seharga 300 ribuan Yaps, bener ya, Nike di obral Oke Jadi ini pertanda Bawasannya ada kartu meta selanjutnya ya Sedikit lagi harusnya Di bulan besok mungkin, atau di bulan ini juga gue nggak tau Oke, ini butuh material KO ya Gue nggak tau ini adalah kisih-kisih atau nggak ya visualnya Visualnya sih kayak game arcade fighting gitu ya Street Fighter gitu, KO Gue nggak tau apakah ini Jadi kisih-kisih kartu meta selanjutnya Atau kartu bulanan di bulan ini, belum ada kan ya Kartu bulanan di bulan ini Terusnya ini ada 100 PT 100 PT, buat dapetin material SKO-nya Untuk diketukarkan Dengan kartu Nike botak ya Ini ada event sampingan sepertinya ya Selain material event, ada event sampingan Gue nggak tau dapat apa Oh, random guys Oh gitu Bertingkat nggak tuh Kayak LKGR cuk Ini sistem materialnya Kayak LKGR bertingkat Mampus nggak tuh, susah Susah sih ini Ini ada boxer, ada grim reaper ya Ada warrior Ini ada fighter Waduh, susah sih Ini random soalnya dapetnya Dapetnya random coy Kita ini deh, kita cek item red deh Kita cek item red Nah, ini ada 100 poin Bisa langsung dapet material S100 poin Dengan persentase 0,005% Dan material yang paling susahnya Kita langsung lihat aja Namanya itu Awarior Yang paling susah ya Awarior Boxer Gampang Awarior lah yang paling susah ya Buat A+, yang paling susah itu A+, 10 poin Kalian bisa dapatkan di persentase 1,500% guys 1,5 lah ya Kita hitung ya A+, 5 poin Itu 5% Jadi ada 2 material yang susah Yaitu awarior sama A+, 10 poin Coba kita lihat Ini Mana-mana-mana A10 poin yang susah ya Buat dapetin 50 poin guys 50 poinnya lagi Itu kalian tukerkan Butuh 2 Buat dapetin 100 poin Jadi ini bertingkat Iya bener-bener sistem Ngejar event yang sama Kayak di KGR Yaitu Sistem event materialnya Bertingkat gitu guys Nggak Nukerin sekali Langsung dapet material Yang dibutuhkan Buat dapetin kartnya ya Ini nukernya harus berkali-kali Kalau kalian hoki Kalian bisa langsung dapet Material 50 poin Tapi ya Lu lihat tadi sendiri kan Presentasenya sangat-sangat rendah gitu Buat dapetin langsung material Yang paling susah guys Jadi kalian harus pakai cara Kerja keras dulu ya Buat dapetin 10 poin Sebanyak 5 Itu juga baru ditukar Cuma sekali gitu ya Ini susah sih asli Nika ini susah nih Obrolan paling susah ya Kartu meta yang di obrol Paling susah sih Sejauh ini Karena Mengadopsi Sistem Kejar event Sama yang Kayak di server Induk guys Di KGR Ya Good luck lah Buat kalian ya Yang ngejar Nika Atau kalian mau skip aja Nunggu Nika di obrol lewat Star Candy Mungkin tahun depan Ini ada gem baru ya Btw ya Gem baru Dia itu Sekilas saat tiba di lemaku 80% bayar 70% Biasa sewa dasar Lalu panggil lawan Secara Gem kostum HP Itu bukan GN HP Aja di jadikan gem kostum Anjir Anjir Idih Don't grab Gem kostumnya Anjir Masa HP Don't grab Mendingan Mendingan Moonlight Kemana-mana Daripada HP Buat apaan Anjir HP Gak ngerti sih Gue otaknya dimana Biasanya kan Ya Emang paling bener Udah gak usah Ada Gem kostum kedua Udah paling bener Dah nih Masalahnya Kalau gue bilang Biasanya Gem kostum kedua Itu lebih bagus Enggak juga sih Sejauh ini Gem kostum kedua Enggak ada yang lebih bagus Kecuali Yomra ya Dia gem kostum keduanya Super shield Kalau gak salah Gem kostumnya jelek Cats boot Terusnya Jewel juga makin ngaco Gem kostumnya Dari 2 sampai 3 1, 2, 3 malah Gem kostumnya ngaco semua Kayanya Jewel itu Entah kenapa ya Jadi Mendingan kalau Gue saranin ya Kalau kalian Punya niatan Buat Apa namanya Beli gem kostum ya Itu gue saranin yang 1 aja Karena worth it banget Yang ke 1 Bikin jadi Sini ke Overpower banget Menurut gue Oke Disini Dia jual Itu lagi ya Apa namanya Dekorasi Background sama frame ya Ini harganya 349 ribu Guys Ini belum sama legendarinya ya Berarti kalau sama legendarinya Kalian perlu ngeluarin Sekitar 500 ribuan sih Iya guys Kalau mau sama legendarinya ya Yaudah Gue bakalan Kasih liat Ke kalian gameplay Pake nike Satu kali ya Biar kalian gak penasaran Bang itu kartunya bagus atau enggak Nih Gue kasih tau nih Ini udah gak ada buffet ya Udah gak ada buffet guys Jadi Kita langsung aja Tes di arena map Pas nih Arena map Kita akan tes drive Legendary nike Full power ya Ini pake excel Jangan pake excel sih Jangan pake excel ya Kita pake Itu aja guys Apa ya Kutuk Kutuk Eh kutuk Udah ada ya Apa ya Enak ya Puter black hole kali ya Puter black hole aja deh Puter black hole Nah Pake puter black hole aja Kalau di map lama ya Yaudah Kalau gitu langsung aja Gue akan test drive Ngasih tau ke kalian Bagaimana GG nya Kartu ini Supaya kalian bisa Punya pertimbangan Buat ngejar kartu ini Sales nike Yaudah Let's go guys Oke Lawan Curut hitam Kedua Nice shot Apa win 9 aja nih Iya sih Biar kalian makin percaya gitu ya Sama kartu Nike ini Tapi emang bagus sih Nike Nike tuh hampir Sulit buat di kalahin Apalagi yang Pake jam kostum ya Makin ngeri Oke Dia pake penen overpower guys Penen OP Saingannya spring dino ya Oke 7 Ya nyari Nyari mati Si curut Hitam ini ya Aduh Kena counter Trap ya Kena counter trap Dia pake trap Gue pake puter black hole Kena counter lah Oh Main-main dia Sepertinya ya Kita ke foto zone Nah langsung lenyap tuh Langsung lenyap gak tuh Ngeri kan Kita ke 12 Oke Teleportasi rank dadu Aduh guys Ngeri juga dia Ngeri juga dia Punya Apa namanya Punya excel dia guys Kita lompat Bisa gak sih Hahaha Gue counter trap lo Lo makan nih Double 2 Bisa lah Double 4 Bebas Jadi dia bisa Attack Bertubi-tubi guys Selama pedangnya gak ilang ya Kalau pedangnya ilang Ya udah Amsyong ya Kita kesini Excel abis Lu Langsung Kita Serang bertubi-tubi ya Pokoknya Pokoknya Masih lihat lagi game playnya Yaudah Let's go Let's go lagi-lagi Nah Nike lawan Nike Tapi gue versi yang full cash Asik full cash Gitu Pertama Siap Dia ada black hole Ada exile Oke Bisa kena Apa bisa kita counter ya Exile ya Dia gak ada Itu juga sih Ini bagus nih Buat gue nih Buat main RTL ya Kita main triple aja guys Dia gak ada Kopi-kopi landmark Cuma ada exile Exile gue udah bisa counter sama black hole gue Jadi kita tinggal Lompat-lompatin aja Buat ngabisin exile ya Sangat saat mudah guys Sangat saat mudah Kita 12 lagi Oke Lompat lagi Oh Tidak Kena exile Exilenya ponco Seperti ini Oke Menarik Gue kena bubble switchboard Gue lupa Kalo pendant itu adalah Pendan kurung TTL Dan pedangnya tidak aktif Lo liat nih Lo liat nih ya Lo liat Sebengong apa ya Nike Tanpa pedang ya Lo liat Dia gak bisa ngapa-ngapain Asli Dia gak bisa ngapa-ngapain Percaya sama gue Bahkan dia lupa Kalo gue dalam keadaan kurung penjara Dia gak lompat dong Sangat-sangat polos sekali Player Thailand ini ya Padahal bisa aja lompat tuh dia Nah lompat-lompat cok Nah Dia baru sadar Black hole in Black hole in Bawa kaki gue black hole in Gak di black hole in guys Table 2 Oke Ini karya aku aja guys Ilang pedang gue anjir Kita kesini Hei Masih belum aktif itu Setampaknya ya Aktif guys Kita 5 Lompat Lompat Oke menang Sesimple itu ya Masih belum yakin Buat gak ngejar apa Nike ya Masih belum yakin Kalian Nih gue kasih lagi Demonstrasinya ya Sampai win 9 gue kasih nih Nah Gak apa-apa nih Kalau kalah Pada intinya Tujuan dari Main Nike ini Dikhususkan buat kalian Yang masih bimbang Buat ngejar kartu ini gitu Gak usah khawatir guys Ini kartu GG banget Gak usah nunggu apa itu Bajak-bajak laut Bertaring Ompong Bertaring ompong Gak usah Gak usah Nah pedang Nike Gak aktif nih Pedangnya Nike Gak aktif ya Lo liat nih Seberapa Pelongo nya ya Kartu ini Kalau pedangnya Gak aktif Tuh Gak bisa ngapa-ngapain Emang Itulah kelemahan kartu ini ya Kalau pedangnya gak aktif Di awal turn Gak bisa ngapa-ngapain Kartunya Kita keempat aja Dia gak ada XL ya Aman berarti Oke Kita kesini Kita kesini Oke Kita serang lagi Ini udah pasti 90% menang gue ya 90% menang Gak usah khawatir Gue bakal kalah Si Edo ini bakal kalah ya Lawan gue ya Dan kena Moonlight Udah ya Selesai ya Jangan dikasih Napas Kalau udah punya kesempatan Kayak gini Karena Bakal terbalik Situasinya Oke Win 8 Masih belum percaya Kartu ini GG Gue akan kasih liat Bahwasannya Nike Akan easy Buat penang win 9 Yaudah Let's go Nike Botak Last boss Yang bisa Kita lawan ya Di win 9 ini Dia ada XL Copy copy drone Sang-sangat berbahaya ya Sama ada switch bot juga Oke Kita bakalan keempat Nice shot Tidak usah lompat Mungkin gue akan ngincar triple Triple Gue akan ngincar triple Kesini Mungkin Oke Lompat baru ya 12 Oke 12 guys Berompok Lompat ya Memilih pembayaran Dia masih ada Shield star Kita kesini Ini Masih berapa kali lagi Masih ada Lemah kali sih Harusnya Kita lompat disini Oke Kita kesini guys Dan pedangnya Tidak aktif Kok Nike yang gue lawan Dari tadi Pedangnya gak aktif Mulu ya Gila Gila GM Bener-bener mendukung Sales Video ini ya Dengan Memboncoskan Nike lawan Gila banget Anjir Double 2 Oke Yeay Goblok Dia malah 3 lagi Si kocak Oke 12 Kita kesini Aneh Danika yang gue lawan Tuh Aneh Asli Kita kesini guys Oke Kita lompat lagi Oh Langsung kena Boncos Sepertinya ya Masih 2 per 2 loh Titanium discharge ya Kita lompat Gak apa-apa Kita balik lagi Ke pedang Jadi kayak gitu ya Strateginya ya Taruh Blackfall Di pedang Biar kalau misalkan Ketemu Lawan yang Ambo XL 2 per 2 Boncos Aduh 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 Apakah dikasih win 9 Dikasih win 9 Oleh Pegawai dari Netmarble Server Thailand ya Buat video promosi Nike ini Lucu banget Lucu banget Lucu banget Contennya asli Gak usah bisa gitu sih Lancar jaya Anjir Gue pake jowel Semalam di Dukunhaven Susah banget Emang boleh semenang itu Kita kesini ya Logi Kayak Nike Gampang banget Dibantuin sama pegawai Netmarble Thailand Anjir Jadi gimana Omongan gue Bukan sekedar omong kosong Melainkan ini Bukti dan fakta Dan valid ini ya Gue udah membuktikan Kalau gue bisa win 9 Dengan mudah ya Pake Nike Jadi tunggu apalagi Jangan simpen diamond kalian Buat bajak laut ompong Yang gak tau kapan Rilisnya Kejar Nike sekarang Karena ini sangat-sangat GG ya Kartunya Untuk saat ini Sampai nanti Bajak laut ompong Rilis sih Tapi masih lama Masih tahun 2633 Kayaknya Bajak laut ompong Itu rilis Jadi Untuk sekarang Pake Nike guys Yaudah kejar Abiskan diamond kalian Abiskan duit kalian Buat beli gem kostumnya Support terus game ini ya Dan kejarlah Nike ya Yaudah Akhir kata Kalau kalian suka dengan video-video gue Jangan lupa like Dan juga subscribe Kita ketemu lagi di next content guys Bye Stefan Al Kejar Nike 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 Jaya Jaya Jaya